Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian baik yang berada di tanah air maupun di Hongkong Hari ini saya berada di bekas bandara internasional Hongkong Yang dulu bernama Kaita Airport Mari kita lihat-lihat sebentar Lokasinya tempat saya berdiri ini adalah Landasan pacu Tadinya landasan pacu pesawat yang mau landing dan yang mau take off Tempat ini sekarang menjadi Hongkong International Terminal Cruise Jadi semua kapal-kapal pesiar dari mancanegara maupun Hongkong sendiri akan berlabuh disini Membawa turis-turis dari berbagai penjur dunia Termasuk Indonesia kadang-kadang ada juga kapal pesiarnya yang kemarin Tapi jarang Kelihatan Bendera Cina dan Hongkong berdampingan Ini dulu adalah menara bandara tersebut Menara untuk Mengkontrol pesawat yang rending Sekarang tempat ini cukup indah Dan Menjak 15 tahun yang lalu Bandara ini pindah ke daerah Qingyi Yang sekarang dinamakan Hongkong International Airport Yang Lebih besar tentunya 6 kali lebih besar dari bandara yang lama ini Dan sekarang Dan sekarang Bandara ini Sangat indah Di Rooftopnya Di atap gedung ini Dibuat taman seperti ini Sangat indah sekali Sehingga para turis Dari mancanegara Sebelum ke Hongkong Mereka akan menikmati Pemandangan dari Rooftop Di terminal Rooftop ini Kelihatan dari jauh Daerah Kaulun Yang disebut juga Kaulun Bay Bagi saya sendiri Tempat ini sangat bersejarah Karena 33 tahun yang lalu Pertama kali saya Landing atau mendarat di Hongkong Melalui Bandara Kaetak Ini Dari New Zealand Setelah 33 tahun kemudian Inilah jadinya Bekas bandara tersebut Dan di ujung Larasan turis Sebelah barat ini Ada kejadian Bahawa sebuah pesawat Hercules Auri Arkles kebuniaan Angkatan udara Republik Indonesia Jatuh Di ujung Landasan ini Dan memakan korban Pilot dan beberapa Cabin crew Hari ini Radah Adalah hari Minggu Masih sepi Keras Baru sekitar Jauh 9 Beberapa Lokis Turis lokal Mengabadikan tempat ini Bersama keluarga Sebaik selamat menikmati padahal ini kita berada di atas sebuah gedung yang dinambahkan terminal Hong Kong Terminal Cruise dan kelihatan warga Hong Kong lagi main bola bersama anaknya dan sekarang kita berada di sebelah Hong Kong Site yang tadi adalah Kowloon Site sekarang kita berada di daerah Hong Kong Site kelihatan daerah Hong Kong dan daerah indah sekali tapi sayang udara dan cuaca sedikit berkabut walaupun masih winter tapi sudah weather prediction hari ini kira-kira 21 derajat Celcius ada juga warga Hong Kong yang bercamping selamat menikmati 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 jadi jauh kelihatan seperti sarang tawon itu adalah hongkong konvensions center ini adalah daerah norpoi namun cuaca kurang bersahabat sedikit berkabut bagi saya ini adalah sebuah memori bandara kentak yang kecil ini memang sangat kecil lah bagi ukuran international airport maka setelah itu pemerintah hongkong memindahkannya ke daerah cinggi yang berhasil 6 kali dari bandara lama ini hari kejauhan kelihatan sebuah pesawat seperti tipe pesawat Nurtanyu ini adalah pesawatnya dipajang di sini sebuah pesawat yang masih memakai turbo engine pas seperti pesawat CN235 mari kita dekati teman-teman sekalian daerah yang saya ini adalah pijak ini dan yang kelihatan ada rumput dan beberapa tenda-tenda ini dulunya adalah runway pesawat pesawat yang landing dan take off sekarang menjadi sebuah taman mari kita dekati pesawat Tua ini yang sekarang sudah menjadi museum dan banyak juga warga hongkong yang menghabiskan waktu weekendnya di sini kelihatan tenda-tenda yang jelas 33 tahun yang lalu saya bukan naik pesawat ini saya naik pesawat Boeing 747 dari New Zealand tepatnya dari Auckland 33 tahun yang lalu dan landasan landasan patu pesawat ini patu ini disebut runway sekarang telah menjadi taman kelihatan gudung-gudung yang disebut Kowloonsa saya kira ini daerah Kowloonsa ini dia terminal krus terminal untuk turis-turis asing yang datang ke Hongkong menggunakan krus ya kapal-kapal mewah yang disebut Hotel Tarapung dan juga warga Hongkong yang mengabad dikatakan pesawat Tua ini sama dengan CN-235 besutan Pak Habibie yang sekarang sudah jadi museum juga katanya karena tidak dia produksi lagi terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh